Intro Seger, 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 seger Wonder people, sejak kemarin aku kena dehidrasi Aku selalu bawa tumbler kapok Soalnya gak mau lagi kena dehidrasi Gak enak banget loh rasanya Trust me deh kalau soal itu But anyway, kemarin kan aku ke Jepang ya Melihat orang Jepang disana Kayaknya mereka gak perlu diet ya Ini kan kalau air ya Kalau kita minum secara rutin kan bisa nurunin berat badan Kayaknya mereka disana It doesn't work Mungkin karena pola makan Terus kemudian jenis makanan Porsinya dijaga banget loh sama mereka Porsinya kan kecil-kecil Terus bersih semuanya Lantas ya mereka tuh Kayaknya tiap hari ngukur aja lingkar badan Luar biasa Kira-kira kita harus niru cara hidup mereka gak ya Tapi cara hidup yang seperti apa ya yang mereka jalanin Nasaran juga Kita intip aja yuk Mungkin di antara kamu ada yang bertanya-tanya Kenapa sih orang Jepang kebanyakan punya badan yang kurus? Walaupun di Jepang juga memang ada ya Orang yang punya badan yang gemuk Walaupun terlihat kurus bukan berarti mereka kekurangan gizi wonder people Orang Jepang justru sangat memikirkan dan menjaga kandungan gizi Dari setiap makanan yang mereka konsumsi Jepang itu termasuk negara dengan tingkat obesitas terendal loh di dunia Karena penduduknya mengkonsumsi kalori 25% lebih sedikit setiap harinya Dibandingkan dengan orang Amerika yang terkenal banget dengan makanan fast foodnya Yang punya tingkat obesitas yang tinggi Jepang juga terkenal dengan rata-rata usia yang tergolong paling tinggi di dunia Lalu apa sih rahasia orang Jepang? Ternyata yang pertama bahan dasar makanannya hanya ikan, sayuran, dan buah-buahan Orang Jepang itu peduli banget loh wonder people sama jumlah kalori yang mereka makan Bahkan mereka menggunakan penyendok nasi digital Yang bisa menimbang berapa jumlah kalori yang diambil Bahkan saat ini di Jepang sedang tren istilah low-carbohidrat Atau mereka menyebutnya dengan rokabo Yaitu diet dengan cara mengurangi jumlah karbohidrat seperti nasi dan roti Itulah alasan kenapa mereka lebih mengutamakan bahan dasar masakan Seperti daging, ikan, sayur segar, dan buah-buahan Yang kedua orang Jepang itu senang makan porsi kecil Karena mereka peduli banget dengan yang namanya lingkar perut Pernah gak sih kamu perhatikan kalau kamu makan di restoran Jepang Mangkuk maupun piring yang disajikan itu punya bentuk yang kecil Ternyata orang Jepang itu punya kebiasaan mengkonsumsi makanan dengan porsi yang kecil Mereka punya beberapa prinsip soal makanan Seperti menikmati makanan secara perlahan Piring tidak perlu sepenuhnya diisi Dan kamu diancurkan untuk berhenti makan saat 80% kenyang Selain itu kebanyakan wanita Jepang menggunakan prinsip kontrol porsi Kalau ingin menurunkan berat badan wonder people Yang ketiga ternyata orang Jepang itu tahu banget kunci masakan Mereka itu sadar banget kalau makanan sehat itu hanya diolah melalui proses bikus Memanggang, menumis, ataupun menggoreng cepat dalam wajan Koki Jepang sendiri itu jarang banget loh mengolah makanan dengan suhu tinggi Apalagi dalam waktu yang lama Orang Jepang juga punya kebiasaan sarapan dengan soup miso Di Jepang itu sarapan sangat penting banget loh dan disajikan dengan berbagai hidangan kecil Biasanya mereka menyajikan soup miso sebagai hidangan yang dinikmati sebelum beraktifitas Terkadang mereka juga makan omurais di pagi hari wonder people Yang kelima minum teh hijau sebagai minuman sehari-hari Bagi orang Jepang minum teh hijau itu sampai 2 liter per hari adalah hal yang biasa Walaupun rasanya agak sedikit pahit tawar ya Teh hijau ini dijadikan minuman sehari-hari seperti layaknya air putih Mereka meyakini teh hijau bisa mengurangi penyerapan lemak dalam tubuh Dan meningkatkan intensitas pembakaran lemak Otomatis jumlah lemak pada tubuh itu bisa berkurang Teh hijau mengandung bahan antioksidan dan anti kanker seperti polifenol dan juga fitokimia Teh hijau juga mampu menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah Kan bisa meredakan stres dan depresi Wangi dan rasa yang khas dari popcorn selalu identik dengan bioskop Kira-kira kenapa ya? Jangan kemana-mana Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya